Oke, pertanyaan pertama, menurutkah laki-laki yang ganteng itu wajib kulit putih? Saya wajib sih Kenapa, kenapa? Saya contoh alasan, tapi benar-benar mencintai orang tanpa alasan Menurut saya, laki-laki ganteng itu nggak harus kulit putih Kenapa, kenapa? Karena kulit hitam, kalaupun dia misalnya bersih dan wangi, itu laki yang ganteng menurut saya Oke, jadi yang penting ganteng itu wajib kulit putih kan? Tidak Kenapa, kenapa? Kalau kulit hitam itu lebih manis, lebih kulit dan gentle Oh, kalau kulit hitam lebih gentle? Iya, karena kamu kamu main di panas, kak Jadi, kelihatan lebih suka kerja keras gitu Lebih cool begitu Oke, oke Namanya siapa? Claudia Marduki Nama panggilannya kalau dia? Iya Umur? Umur 20 20 eh, masih muda Status? Sudah punya pacar Sudah punya pacar, aduh, sayang sakit hati kalau ini Oke, pertanyaan pertama Menurutkah laki-laki yang ganteng itu wajib kulit putih? Ini wajib sih Kenapa? 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 Tidak ada alasan, tapi ibaratnya mencintai orang tanpa nasa Oh, tanpa lihat kulit begitu? Iya Yang penting? Kalau rasa nyaman berarti itu sih? Iya, itu sih Jesus Christ, itu terlalu enak Oke, pertanyaan kedua, kak Menurutkah laki-laki yang ganteng itu wajib tinggi? Maksudnya lebih tinggi dari kak? Oh, kalau banyak orangnya suka cowok yang tinggi Karena cowok yang sekarang itu tinggi? Tinggi Kakak suka apa yang caham dengan cowok yang pendek? Ehm... Sebelum pernah Belum pernah Kalau saya seputus dengan kak penyong, saya siap disini Hahaha Kayaknya saya sentau tinggi tuh Oh, jadi memang tipenya yang tinggi, lebih tinggi? Iya Biar melengkapi, kata yang pendek, kak Oh, kira Tapi kalau saya dikasih yang pendek, mau? Kan tadi mau pencintai tanpa sebab? Iya sih, tapi... Hahaha Oh, yang penting nyaman, kak Nyaman, kak Oke, oke Kalau saya nanya, kakak dikasih pilihan Ada laki-laki yang tinggi, putih, ganteng Pokoknya dia punya fisik tuh sempurna lah Dengan laki-laki yang bisa masak, kakak pilih yang mana? Saya pilih yang bisa masak Kenapa? Biar saling melengkapi begitu Kalau saya nanya kakak sakit, nanti ada yang bantu masak? Iya Kakak tau masak kecil? Sedikit Oke, oke, jadi pilih yang bisa masak ya, oke Halo, kakak namanya siapa? Nama saya mau nikah Umur? Umurnya 27 tahun 27? Oh, you're older than me Yes Statusnya? Statusnya lajang Lajang? Belum nikah Oke, oke Langsung saya kak, pertanyaan pertama Karena menurutkah laki-laki yang ganteng itu wajib kulit putih? Menurut saya laki-laki ganteng itu gak harus kulit putih Kenapa? Karena kulit hitam, kalaupun dia misalnya bersih dan wangi, itu laki yang ganteng menurut saya Oke, jadi yang penting Pemikirannya dewasa Oke, yang penting itu pemikirannya dewasa, komunikasinya bagus, wangi yang paling penting, dengan bersih Iya, wangi dan bersih Oke, oke Karena saya suka cowok yang wangi sama bersih Oke, pertanyaan kedua, menurutkah laki-laki yang ganteng itu wajib tinggi? Menurutnya maksudnya lebih tinggi dari kak? Iya, karena saya tipe cowok yang melihat dari postur badan Jadi saya pertama melihat visual itu harus dari Jesus Christ, oke oke Iya Harus dari postur tubuh Jadi harus lebih tinggi dari Iya First impression itu penting gitu? Itu yang penting, iya Oh, oke 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 Oke, ini yang terakhir, kalau saya kakak dikasih pilihan Ada laki-laki tinggi, putih, ganteng Pokoknya sesuai dengan gak mau lah Iya Terus, ada lagi laki-laki yang bisa masak Kak pilih yang mana? Aku lebih pilih yang bisa masak Karena aku akan lebih diperhatikan Berarti? Berarti? Di trik gitu bang Oh, oke Berarti semua laki yang tadi di awal-awal bilang Laki-laki harus wangi aku bisa dikalahkan dengan yang bisa masak? Dengan yang bisa masak, benar Oh, oke oke Jadi yang tergantung saya? Iya, tergantung Kalau kak suka ya? Iya, benar Halo kak, namanya siapa? Nama Devi Umur? Umurnya 22 tahun Status? Status single Single? Iya Pertanyaan pertama, menurut kakak laki-laki yang ganteng itu wajib kulit putih kan? Tidak Kenapa? Kalau kulit hitam itu lebih manis Lebih kulit yang gentle Oh, kulit hitam lebih gentle? Iya, karena kalau di panas kak Jadi kelihatan lebih kerja keras gitu Lebih cool begitu? Oke, oke Pertanyaan kedua, menurut kakak laki-laki yang ganteng itu wajib tinggi? Tidak Oh Kenapa kenapa? Karena kalau Cuma dilihat dari fisik Lebih mudah Musah Oh, jadi kan kamu lihat dengan personal unit Pokoknya dia punya attitude sama dia punya Tidak 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 Oke, bagus Tidak bisa membantu dalam pasal ngobrol nyambung ajak jalan enak bisa masak oke jadi itu sangat kalau Kak namanya siapa umur 21 udah ya status belum punya pacar ya aduh oke kita langsung saja Kakak pilih laki-laki yang good boy atau yang bad boy yang good boy dong alasannya alasannya ya pasti dia punya trik recordnya itu bagus dan dia pasti sayang dengan kenapa tidak mau pilih yang bad boy sudah punya pengalaman buruk dengan yang bad boy sudah ternyata sudah punya pengalaman buruk yang bad oke yang kedua pilih laki-laki yang pintar atau yang wangi yang pintar kenapa kenapa yang pintar berarti dia bisa tahu ini rawdir begitu dia bisa ada 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 ilmu yang misalnya ketemu bisa bahas begitu ada banyak ini topik begitu yang kita bisa bahas Oh jadi nanti kalau ngomong-ngomong dengan dia tuh nyambung kalau wangi belum tentu pintar atau belum tentu sih bisa lebih lawat-lawat diri dia soalnya pentingkan dia pun otak Oh jadi perempuan ini kebanyakan pilih yang berotak ya oke oke pertanyaan ke pertanyaan ketiga kakak suka laki-laki yang penyayang penyabar atau yang friendly kesama perempuan yang penyayang dan penyabar yang suka yang friendly maksudnya baik kesama orang begitu ayo kalau friendly friendly-friendly sama perempuan jua rasa nggak ketahun ya Aosan enak begitu berarti harus yang penyabar takut tipe posesif dan pacar hati lah Sontalalu sih Sontalalu yang ke pertanyaan keempat suka kelak-kelak yang sispek atau yang buncit atau yang pur sispek lah selespek Jirik 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 Terima kasih.